Halo semua, Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam Rempang dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barela. Menurut Dinas Kependudukan dan Cetetan Sipil Kota Batam, pada tahun 2024 jumlah penduduk Batam mencapai 1.193.088 jiwa dengan kepadatan 1.153 jiwa per km persegi. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terbesar di Indonesia. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi, sedangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km persegi. Kota Batam beriklim tropis dengan suara terata 26-34 derajat celcius Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan lembah. Tanahnya berupa tanah merah yang kurang subur dan cuaca yang sering berubah. Sehingga untuk dijadikan lahan pertanian, hanya tanaman yang dapat tumbuh tanpa mengikuti musim. Kota Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan, dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau. UMK Kota Batam 2024 sebesar 4.500.000 rupiah. Biaya hidup di Batam tergantung gaya hidup masing-masing, namun rata-rata 2 hingga 3 juta rupiah per bulan. Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang dominan adalah Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, sosial politik, serta budaya dalam masyarakat. Masjid Raya Batam yang terletak di tengah kota menjadi simbol masyarakat Batam yang agamais. Agama Kristen Protestan dan Katolik banyak dianud oleh masyarakat Batam, terutama yang berasal dari suku Batak, Ambon, Forest, dan Tionghoa. Agama Buddha kebanyakan dianud oleh warga Tionghoa. Batam memiliki vihara yang kolong terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Duta Mitreya. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Bahasa daerah juga digunakan oleh para penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, dan bahasa Jawa, serta berbagai dialek etnis Tionghoa. Hal demikian terjadi karena Batam adalah tempat berbagai suku bangsa bertemu. Pertumbuhan ekonomi kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi provinsi Kepelawan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor pendagangan dan jasa, yang semuanya merupakan dadi perekonomian kota Batam yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komunitas ekspor untuk negara lain. Keberadaan kegiatan perekonomian di kota ini juga dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Industri di Batam terbagi menjadi industri berat dan industri ringan. Industri berat didominasi oleh industri galangan kapal, industri fabrikasi, industri baja, industri logap, dan lainnya. Sedangkan industri ringan, beliputi industri manufakturing, industri elektronika, industri garmin, industri plastik, dan beberapa lainnya. Selain itu, Batam juga dikenal memiliki produk singgal langan kapal terbesar di Indonesia, kota Batam, termasuk kawasan perdagangan bebas di Indonesia, yang merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP Batam. Hal unik lainnya dari Batam adalah mampu menangkap beberapa frekuensi siaran televisi dari dua negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Masyarakat Batam dapat menikmati siaran televisi dari negara-negara tetangga tersebut tanpa perlu menggunakan parabola atau layanan televisi berbayar. Nah, itulah beberapa fakta unik tentang kota Batam. Semoga bermanfaat.